Di puncak gunung, Feng Wuchen muncul. Gu Xing Feng juga terbang bersama Tian Ming dan Sui Yue yang terluka parah. Tempat ini berjarak 10.000 meter dari Istana Ilahi Raja Roh. Bahkan jika Gu Xing Feng melakukan penyergapan, Feng Wuchen dapat dengan mudah melarikan diri. Kamu sangat percaya diri. Melihat Gu Xing Feng datang sendirian, Feng Wuchen tersenyum tipis. Gu Xing Feng berkata dengan dingin, saya tidak peduli dengan alam Raja Surgawi. Namun, kehatian-kehatian Anda tidak diperlukan. Saya tidak melakukan penyergapan. Kata-kata Gu Xing Feng tidak diragukan lagi meremehkan Feng Wuchen. Bahkan jika Feng Wuchen membantai Sekte Liuli, Gu Xing Feng tetap tidak menganggapnya serius. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli alam Raja Surgawi, mereka tidak dapat melampaui alam Dewa Surgawi. Namun, Feng Wuchen tidak peduli. Lebih baik aman daripada menyesal. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Dimana kristalnya? Serahkan dan Anda bisa menyimpannya. Gu Xing Feng melanjutkan. Dia tidak terburu-buru dan sangat percaya diri. Feng Wuchen membuka tangannya dan kristal itu muncul di telapak tangannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Kamu menginginkan ini, kan? Ya, serahkan dan kamu bisa mengambilnya. Gu Xing Feng tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya. Tapi aku sama sekali tidak mempercayaimu. Kamu kelihatannya tidak bisa diandalkan. Jika kamu melepaskannya, aku akan memberimu kristal itu. Feng Wuchen mencibir dan memainkan kristal di tangannya. Win Sado, jangan berikan padanya. Kalau tidak, kamu tidak bisa lari. Tian Ming berteriak dengan cemas. Win Sado, pergi. Jangan khawatirkan kami. Sui Yue berteriak. Gu Xing Feng tidak peduli sama sekali. Dia memandang Feng Wuchen dan tersenyum tipis, serahkan barang dan orang-orangnya. Jika tidak, kamu akan mengumpulkan mayat mereka. Jangan meragukan kata-kataku. Harta karun ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh penguasa langit. Jika dihancurkan, Kaisar Roh tidak akan bisa menjawab pertanyaan penguasa langit. Jika penguasa langit memutuskan untuk menghukumu, aku khawatir kamu tidak akan bisa menjawabnya. Tangan itu. Feng Wuchen mencibir. Dia mengaktifkan sepotong kekuatan dengan tangan kirinya, tampak mengancam. Gu Xing Feng tidak tergerak. Dia tersenyum dingin dan berkata, Jika kamu ingin menghancurkan kristal itu, kamu bisa mencobanya. Namun, jika kamu menghancurkan kristal itu, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya. Aku yakin kamu tidak akan berani melakukan itu. Mendengar ini, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri, Apakah dia benar-benar tidak takut aku akan menghancurkan kristal itu? Win Sado, jangan main-main. Aku tahu nyawa mereka sangat penting bagimu. Jika kristal itu tidak ada di tanganku, jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan mereka. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Gu Xing Feng berkata dengan percaya diri. Dengan senyuman dingin, Feng Wuchen berkata, Saya benar-benar tidak memiliki kemampuan itu. Saya harap Anda tidak mempermainkannya. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen dengan paksa melemparkan batu kristal itu keluar. Batu kristal itu berubah menjadi garis hitam dan menghilang kecakrawala dalam sekejap mata. Anak nakal yang licik, Gu Xing Feng sedikit mengernyit dan segera keluar. Pada saat yang sama, Feng Wuchen segera menggunakan transmisi instan, meraih Tian Ming dan Suiyue, dan melarikan diri. Hampir dalam sekejap mata, Feng Wuchen dan dua lainnya telah menghilang tanpa jejak. Tian Kui, bisakah kamu merebut kembali batu kristal itu? Feng Wuchen buru-buru bertanya melalui transmisi suara. Kaisar Roh telah merasakan keberadaanku. Aku tidak bisa merebut kembali batu kristal itu. Ambillah dan pergi dulu. Suara Tian Kui terdengar. Sayang sekali. Feng Wuchen kecewa dalam hati. Namun, berhasil menyelamatkan Tian Ming dan Suiyue sudah cukup bagus. Feng Wuchen jelas merupakan orang pertama yang menerobos masuk ke istana Kaisar Roh Ilahi dan pergi tanpa hambatan. Kaisar Roh, batu kristal ada di tangan kita. Gu Xing Feng dengan hormat menyampaikan. Tian Kui, bersembunyilah di kegelapan. Segera bawa batu kristal itu kembali. Suara Kaisar Roh terdengar. Dia khawatir Tian Kui akan merebut batu kristal itu. Kaisar Roh juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Secara logika, dia dapat sepenuhnya mencegat Tian Kui dan mengizinkan Gu Xing Feng menangkap Feng Wuchen. Namun, Kaisar Roh tidak melakukannya. Jelas sekali bahwa dia mewaspadai Tian Kui. Apakah kita akan membiarkan Win Sado pergi seperti ini? Gu Xing Feng tampak sedikit enggan. Bahkan jika Kaisar ini bertindak, apakah menurutmu Sado Sol hanya akan berdiri dan menonton? Biarkan bocah itu pergi sekarang dan bawa batu kristal itu kembali. Kaisar Roh menular. Ia, Kaisar Roh. Gu Xing Feng menjawab dengan hormat. Dia melihat batu kristal di tangannya dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Gu Xing Feng dengan dingin berkata, Tian Kui. Feng Wuchen menggunakan transmisi instan secara berurutan. Dalam waktu kurang dari satu menit, dia sudah jauh dari istana Roh Kaisar Surgawi. Dia membawa Tian Ming dan Zhu Yue ke puncak gunung yang mengjulang tinggi. Tidak ada yang mengejar kita. Sepertinya mereka juga cukup mewaspadai kekuatan Tian Kui. Feng Wuchen merasa lega. Dia tidak bisa merasakan aura berbahaya apapun. Kakak Tian Ming, Zhu Yue, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen buru-buru bertanya. Kami baik-baik saja. Terima kasih telah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan kami. Tian Ming buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai rasa terima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamatan hidup Anda. Zhu Yue juga menangkupkan tinjunya sebagai rasa terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah perintah Master Pavilion. Aku hanya menggunakan batu kristal itu untuk menukarnya denganmu. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tersenyum. Kamu berani menerobos masuk ke dalam Istana Kaisar Roh Ilahi Sendirian. Kamu sudah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan kami. Tian Ming berkata dengan penuh rasa terima kasih. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kakak Tian Ming tidak ikut campur, aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Sebaliknya, aku menyakiti kakak Tian Ming. Memang benar aku mempertaruhkan nyawaku. Hidup untuk menyelamatkanmu. Bayangan angin, bagaimana kabar Ming Yue? Zhu Yue bertanya dengan prihatin. Ming Yue baik-baik saja. Jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Setelah berhasil menyelamatkan mereka, Feng Wuchen akhirnya merasa lega. Apakah tidak ada seorang pun dari Istana Kaisar Roh Ilahi yang mengejar kita? Zhu Yue bertanya dengan cemas. Dia merasa segalanya berjalan terlalu lancar. Mereka tidak berani mengejar kita. Saya tidak datang sendiri. Tian Kui ikut dengan saya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melarikan diri dengan lancar. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Tian Kui, Tian Ming dan Zhu Yue terkejut. Tidak heran. Jika dia ada di sini, bahkan Kaisar Roh pun tidak akan berani memprovokasi dia. Tian Ming mengangguk. Dia tidak menyangka Tian Kui akan menyelamatkan mereka. Gu Xing Feng mungkin tidak akan mengejar kita. Ayo istirahat sebentar. Kita akan kembali ke pavilion bayangan langit dalam dua jam. Feng Wuchen tersenyum tipis. Di aula utama Istana Kaisar Roh Ilahi, Gu Xing Feng mengingat kembali dan menyerahkan kristal itu kepada Kaisar Roh. Kaisar Roh memandangi kristal itu dengan hati-hati dan berkata, itu memang potret kekosongan jalan surgawi. Kristal itu seharusnya memiliki keberadaan potret kekosongan jalan surgawi, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara memecahkannya. Rahasianya mungkin ada di dalam kristal. Lu Yun Tian menebak. Kaisar Roh menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jika Yun Zhong Xi masih hidup, mungkin dia akan tahu. Melapor kepada Kaisar Roh, kecepatan pertumbuhan Win Sado berada di luar imajinasi kita. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Gu Xing Feng melaporkan dengan hormat. Kaisar Roh mengangguk sedikit dan mengerutkan kening, hanya dalam beberapa bulan, dia dapat melangkah ke alam Raja Surgawi dari tahap tengah alam Raja Surgawi. Dia memang tidak sederhana. Meskipun saya tidak dapat mengetahui asal-usulnya, ini Kaisar merasa bahwa Win Sado adalah orang yang berbahaya. Perintahkan Istana Dewa Bulan untuk mengejar Win Sado. 1172 Kiyu King San, dengarkan. Kaisar Roh telah memerintahkan kita untuk memburu Win Sado. Kita harus menghilangkan Win Sado. Suara agung Gu Xing Feng terdengar di Istana Dewa Bulan. Ya, kami mematuhi perintah Kaisar Roh. Kiyu King San dan Istana Dewa Bulan lainnya berlutut dengan hormat. Gu Xing Feng segera menyampaikan perintah Kaisar Roh ke Istana Dewa Bulan. Kali ini, perburuannya, bukan penangkapan. Kiyu King San tidak berani mengabaikan perintah Kaisar Roh. Kiyu King San, Kaisar Roh telah menyetujui permintaanmu. Hilangkan bayangan angin dengan cara apapun. Suara Gu Xing Feng terdengar lagi. Ya, Kiyu King San menjawab dengan hormat. Berikan perintahnya. Segera kembali ke Istana Dewa Bulan. Kiyu King San berteriak. Suaranya yang agung bergema di Istana Dewa Bulan. Di aula utama Istana Dewa Bulan, Gu Xing Feng berkata dengan hormat, Kaisar Roh, perintah telah diberikan. Namun, pavilion bayangan langit tidak lemah. Istana Dewa Bulan sendiri tidak dapat melakukan apapun terhadap Winsado. Identitas Winsado tidak sederhana. Sebuah suara yang sangat tua terdengar di aula utama. Salam, Tuan Gui Gu. Kaisar Roh dan Eselon atas lainnya berlutut dengan hormat. Kaisar Roh adalah salah satu dari delapan Kaisar Surgawi di bawah penguasa Surgawi. Namun, dia berlutut dengan hormat saat ini. Bisa dilihat betapa menakutkannya Tuan Gui Gu. Setidaknya posisinya berada di atas Kaisar Roh. Seorang tetua berjubah hitam dengan rambut putih dan janggut muncul diam-diam di istana. Tekanan yang tak terlihat dan menakutkan membuat Kaisar Roh dan yang lainnya gemetar ketakutan. Aura lelaki tua itu terlalu menakutkan. Kekuatannya jauh di atas Kaisar Roh. Dela Naga dan Pavilion Bayangan Langit telah mengabaikan otoritas ras dewa. Mereka harus dilenyapkan. Jika penguasa Surgawi tidak melakukan apapun, itu akan menyebabkan bencana. Akar bencana telah tertanam, Tuan Gui Gu berkata dengan dingin. Kaisar Roh bingung, Tuan Gui Gu, apa maksudmu? Ada aura familiar di Winsado. Dela Naga kembali lagi, Tuan Gui Gu berkata dengan penuh arti. Lakukan kembali, wajah Gu Sing Feng tiba-tiba berubah. Dela Naga dan Pavilion Bayangan Langit tidak memiliki kekuatan itu. Kalau tidak, mengapa mereka bersembunyi selama bertahun-tahun? Saya pikir Tuan Gui Gu terlalu banyak berpikir, kata Kaisar Roh. Tuan Gui Gu tidak menjawab. Pavilion Bayangan Langit. Feng Wuchen berhasil menyelamatkan Tian Ming dan Suiyue. Ditambah dengan pertempuran di Gunung Suan Ming dan pertumpahan darah Sekte Liuli, para pembunuh Pavilion Bayangan Langit memujinya. Pembunuh Peringkat Emas dan Pembunuh Peringkat Surga yang belum pernah muncul sebelumnya semuanya muncul hari ini. Dia muncul karena Feng Wuchen. Pavilion Skysadow yang biasanya dingin dan suram menjadi sangat ramai hari ini. Pertama, dia membantai ribuan penjaga Sekte Liuli dan Istana Dewa Bulan, dan sekarang dia membantai Sekte Liuli. Kekuatan sekuat itu jauh lebih kuat dari kami, pembunuh Medali Emas. Mendobrak Istana Ilahi Raja Roh Sendirian. Menghormati Pavilion Bayangan Langit kita mempunyai satu lagi pembunuh ajaib. Dengan tingkat pengolahan Feng Ying saat ini, kekuatan tempurnya seharusnya bisa bersaing dengan Raja Langit tahap akhir. Para pembunuh dengan wajah asing memuji Feng Wuchen tanpa henti. Bahkan Chasing Wave, yang pernah menyerang Feng Wuchen sebelumnya, berulang kali memuji Feng Wuchen. Dia berkata dengan sopan, KZKG, maafkan aku karena telah menyinggungmu sebelumnya. Tidak apa-apa. Feng Wuchen tersenyum ramah. Feng Wuchen tidak tahu harus berkata apa di hadapan begitu banyak pembunuh peringkat emas dan pujian dari pembunuh peringkat surga. Dia hanya bisa tertawa datar. Faktanya, Feng Wuchen memahami bahwa mereka hanya menunjukkan niat baik karena Tian Ming. Tian Ming adalah seorang pembunuh tingkat surga. Feng Wuchen telah menyelamatkan nyawa Tian Ming. Mereka secara alami harus berhadapan dengan Tian Ming, bukan? Di Sky Shadow Pavilion, tidak banyak orang yang dipercaya Feng Wuchen. Selain Yinghun, Tian Kui, Tian Ming, Zui Yue, dan Ming Yue, Feng Wuchen tidak mengenal yang lainnya. Dalam situasi yang asing, Feng Wuchen harus waspada. Tentu saja, tidak semua pembunuh memiliki motif tersembunyinya masing-masing. Pasti ada orang yang dengan tulus menyetujui Feng Wuchen. Bagus sekali, KZKG. Semua orang telah melihat kekuatanmu. Kamu sekarang adalah pembunuh peringkat emas yang namanya mengguncang seluruh ibu kota roh. King Liu memuji dengan senyum tipis di wajahnya. Itu tugasku. Feng Wuchen menjawab dengan senyuman tipis. Menurut berita, Kaisar Roh telah memerintahkan untuk memburumu. Istana Dewa Bulan telah mengirimkan banyak ahli Raja Surgawi. Kamu harus lebih berhati-hati saat menjalankan misi di masa depan. King Liu dengan ramah mengingatkan. Segera setelah Istana Kaisar Roh Surgawi memberi perintah, Pavilion Bayangan Langit telah menerima berita tersebut. Mereka sangat berpengetahuan. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Saya akan melakukannya. Setelah kerumunan bubar, Feng Wuchen pun kembali ke istananya. Pavilion Bayangan Langit menjadi sepi lagi. Saat ini, Feng Wuchen sedang berkultivasi di lantai tujuh. Setelah menerobos ke alam Raja Surgawi, Feng Wuchen tidak punya waktu untuk mengkonsolidasikan budidayanya. Setelah itu, Feng Wuchen dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari alam Raja Surgawi. Di Aula Utama Sky Shadow Pavilion, Asasin Tian Kui muncul begitu saja. Kesampingkan pencarian potret kekosongan Dao Surgawi untuk saat ini. Pantau Kaisar Roh secara diam-diam. Mereka akan memikirkan cara untuk menemukan potret kekosongan di dalam kristal, kata Ying Hun acuh tak acuh. Tian Kui mengangguk sedikit dan berkata, Hari ini di Istana Kaisar Roh Ilahi, saya merasakan aura yang sangat kuat. Itu berada di atas Kaisar Roh. Mereka bisa saja menghentikan saya dan menjatuhkan KZKG, tetapi Kaisar Roh tidak melakukannya. Di atas Kaisar Roh, Ying Hun sedikit mengernyit. Aura ini sangat asing dan aneh. Saya tidak bisa menebak siapa itu, kata Tian Kui. Yang Mulia Surgawi telah tertidur selama bertahun-tahun. Orang ini hanya mendengarkan Yang Mulia Surgawi. Tanpa perintah Yang Mulia Surgawi, dia tidak pernah muncul. Dia tidak mungkin datang ke Ibu Kota Roh. Apakah Yang Mulia Surgawi sudah bangun? Ying Hun mengerutkan kening dan sepertinya sudah menebak siapa orang itu. Tuan Paviliun, tahukah kamu siapa orang itu? Tian Kui bertanya dengan rasa ingin tahu. Ying Hun mengangguk dan berkata dengan serius, mantan utusan Istana Sage. Dia dikalahkan oleh Tuan Muda Dewa Naga saat itu dan diselamatkan oleh Yang Mulia Surgawi. Sejak itu, dia mengikuti Yang Mulia Surgawi. Kultifasi orang ini seharusnya berada di tahap akhir alam Kaisar Surgawi. Dia adalah yang terkuat di bawah Yang Mulia Surgawi. Bahkan delapan Kaisar Surgawi yang agung lebih lemah darinya. Dia sekuat itu, mantan utusan Sage Manor. Ekspresi Tian Kui bergetar saat dia berkata dengan kaget, Mungkinkah itu Tuan Gui Gu? Ya, orang ini ambisius dan jahat. Saat itu, dia ingin merebut posisi Guru Suci dari Istana Sage. Belakangan, dia ditemukan oleh Tuan Muda Dewa Naga. Sayangnya, dia diselamatkan oleh Kemuliaan Ilahi. Jika tidak, dia akan diselamatkan oleh Yang Mulia Surgawi. Dia akan mati di tangan Tuan Muda Dewa Naga. Sekarang, semua yang ada di ras dewa berada di bawah kendalinya. Yinghun mengangguk, ekspresinya menjadi semakin serius. Tuan Gui Gu lebih kuat dari Master Pavilion. Tian Kui bertanya dengan kaget. Seharusnya. Yinghun mengangguk sedikit dan kemudian berkata dengan bingung, tetapi Pak Tua benar-benar tidak dapat menebak mengapa dia muncul di Ibu Kota Roh. Apakah dia mengetahui identitas KCKG? Itu tidak mungkin. Tak seorang pun di alam surga mengetahui identitas KCKG selain kami. Mungkin itu hanya kebetulan, kata Tian Kui. Saya harap begitu. Ekspresi Yinghun masih serius. Dia merasa segalanya tidak sesederhana itu. Yinghun, bagaimana kabarmu? Sebuah suara tua tiba-tiba memasuki aula. 1173. Tuan Gui Gu. Hati Tian Kui bergetar. Bicaralah tentang iblis. Di aula utama, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut dan janggut putih muncul tanpa suara. Orang yang datang adalah Tuan Gui Gu. Tuan Gui Gu adalah utusan Sein Manor saat itu. Statusnya luar biasa, dan dia sejajar dengan para tetua Sein Manor. Dia adalah tokoh dikdaya terkemuka yang mengguncang alam surga. Sein Manor adalah kekuatan transcendent di alam surga, dan kekuatannya jauh di atas pavilion bayangan langit. Tingkat kultifasi Tuan Gui Gu sungguh tak terduga, dan ia jarang bergerak di alam surga. Terakhir kali dia kalah dari Tuan Muda Dewa Naga, dia menghilang tanpa jejak. Tak seorang pun di pavilion bayangan langit memperhatikan kemunculan orang ini, dan hanya Yinghun dan Tian Kui yang mengetahuinya. Jadi dia adalah Tuan Gui Gu, tokoh dikdaya teratas yang mengguncang alam surga saat itu. Tian Kui berpikir dalam hati, alkemis terkuat di Sein Manor saat itu, tidak heran dia ingin merebut posisi Holy Lord. Saat Tuan Gui Gu muncul, aula utama segera ditutup oleh penghalang yang kuat. Kemudian, dia bergegas menuju Yinghun seperti kilat dan melancarkan serangan telapak tangan. Auranya sangat melonjak. Wajah tua Yinghun sangat serius, tapi dia tidak mundur dan langsung melakukan serangan telapak tangan. Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, keduanya bentrok sengit dengan telapak tangan. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan menyapu, dan aula utama bergetar hebat. Untungnya, ada penghalang kuat yang mendukungnya. Jika tidak, aula utama akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Hanya kekuatan tubuhnya yang begitu menakutkan. Hati Tian Kui bergetar, dan dia sangat terkejut. Sebagai pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi, dia masih dipaksa mundur beberapa meter. Keduanya tidak menggunakan kekuatan mereka. Mereka hanya mengandalkan kekuatan tubuh mereka untuk bertabrakan, tapi ini sebenarnya bisa memaksa pembunuh rilem Kaisar Surgawi untuk mundur. Bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan mereka. Kultifasi Tuan Guigu tampaknya telah mencapai tahap akhir dari alam Kaisar Surgawi. Pembunuh Tian Kui terkejut, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Menghadapi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, bahkan pembunuh rilem Kaisar Langitnya jelas bukan tandingannya. Dalam tabrakan langsung yang sengit, keduanya berimbang. Namun, keduanya hanya bentrok satu kali sebelum pertarungan berakhir. Sepertinya ini hanyalah tes sederhana. Tuan Guigu, tidak, saya harus memanggil Anda Tetua Agung Kuil Sage. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Saya tidak berharap Anda masih mengingat Pak Tua, dan kekuatan Anda telah meningkat begitu banyak. Itu benar-benar mengejutkan Pak Tua. Yinghun melirik Tuan Guigu dan tersenyum tipis. Saat berbicara, Yinghun memberi isyarat agar Tuan Guigu duduk. Kemudian, dia menuangkan secangkir teh dan melambaikan tangannya, mengirimkannya kepada Tuan Guigu. Tuan Guigu bisa dikatakan saingan lama Yinghun. Mereka telah bertarung berkali-kali, namun tidak ada pemenang yang jelas. Kuil bijaksana. Jantung Tian Kui berdetak kencang, dan dia berpikir, jadi, Tuan Guigu adalah Tetua Agung Kuil Suci. Posisi orang tua ini benar-benar menakutkan. Kuil Sage adalah salah satu kuil di kuil layak surgawi. Itu dibangun khusus untuk Tuan Guigu. Sambil menyesap tehnya, Tuan Guigu tersenyum tipis dan berkata, saya tidak pantas mendapatkan gelar Grand Elder. Tuan Guigu melirik ke arah pembunuh Tian Kui dan tersenyum tipis, seorang pembunuh Tian Kui dari pavilion bayangan langit. Kamu dapat merasakan keberadaan orang tua di kuil Kaisar Roh. Kekuatanmu sungguh tidak sederhana. Pantas saja Roh Kaisar sangat waspada. Tuan Guigu, Anda menyanjung saya. Pembunuh Tian Kui menjawab dengan sopan. Kamu tidak harus rendah hati. Pak Tua tahu betul kekuatanmu. Tuan Guigu tersenyum tipis. Tidak ada sarkasme, tapi pujian yang tulus. Mata Tua Yinghun lalu menatap Yinghun. Tuan Guigu melanjutkan, saya tidak bertemu Anda selama bertahun-tahun. Kultifasi Anda telah meningkat pesat. Tampaknya Anda telah berkultifasi selama ini. Yinghun melambaikan tangannya dan tersenyum tipis, tidak peduli seberapa banyak saya berkultifasi, kultifasi saya masih dilampaui oleh Tetua Agung. Tuan Guigu adalah seorang alkemis yang kuat. Jauh lebih mudah baginya untuk meningkatkan kultifasinya daripada Yinghun. Wajar baginya untuk melampaui Yinghun. Setelah berbahasa-bahasi sederhana, Yinghun langsung ke pokok permasalahan. Dia tersenyum tipis dan bertanya, aku penasaran mengapa Tetua Agung datang ke pavilion bayangan langit kali ini. Menghadapi Tuan Guigu, Yinghun sangat tenang dan tidak panik. Patua hanya ingin memastikan sesuatu. Tuan Guigu tersenyum tipis dan menatap Yinghun. Konfirmasikan sesuatu. Yinghun tertegun pada awalnya, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, saya ingin tahu apa yang membuat Tetua Agung datang langsung ke pavilion bayangan langit. Memang bukan masalah sepele untuk membuat khawatir Grand Elder Kuil Sage. Dalam beberapa bulan terakhir, Patua tiba-tiba merasakan aura familiar. Aura ini membuat Patua merasa tidak nyaman. Tuan Guigu mengerutkan kening. Yinghun sedikit mengernyit dan bertanya, apa hubungannya ini dengan kedatangan Tuan Guigu ke pavilion bayangan langit. Masalahnya terletak pada Winsado. Tuan Guigu memandang Yinghun. Bayangan angin, Yinghun terkejut dan berpikir, apakah lelaki tua ini mengetahui identitas Winsado? Aura yang familiar, mungkinkah dia? Tidak mungkin, tidak mungkin hanya berdasarkan auranya. Saat Winsado dan Tianming menghancurkan tambang batu spiritual surga, Patua sudah menyadarinya. Setelah diam-diam mengamati, aura familiar ini datang darinya. Tuan Guigu berkata dengan lemah, tapi matanya menjadi sangat tajam. Tuan Guigu pasti salah. Winsado baru saja bergabung dengan Sky Shadow Pavilion dalam beberapa bulan terakhir. Karena bakatnya yang luar biasa, Patua merekrutnya. Yinghun menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Dia tidak menunjukkan keterkejutan di hatinya. Tahukah kamu siapa aura familiar ini? Tuan Guigu bertanya, mengabaikan kata-kata Yinghun sama sekali karena dia tidak mempercayainya sama sekali. Patua juga penasaran dengan aura yang membuat Grand Elder jadi gelisah. Yinghun tersenyum tipis. Aura Tuan Muda Dewa Naga. Tuan Guigu menatap Yinghun, seolah ingin melihat sesuatu dari matanya. Namun yang membuat Tuan Guigu kecewa, tidak ada perubahan di mata Yinghun. Aura Tuan Muda Dewa Naga. Yinghun tertegun dan berkata dengan wajah tertegun, ini tidak mungkin, bukan. Tuan Muda Dewa Naga dibunuh oleh Penguasa Langit. Penguasa Langit menghormati Tuan Muda Dewa Naga, jadi dia membiarkan pavilion bayangan langit dilestarikan. Bagaimana bisa itu aura Tuan Muda Dewa Naga? Tuan Guigu, apakah Anda tidak mempertanyakan Penguasa Langit? Terlebih lagi, jatuhnya Tuan Muda Dewa Naga telah dikonfirmasi oleh kekuatan utama alam surga. Kata Tian Kui. Mendengar ini, Tuan Guigu mengerutkan kening dalam-dalam. Mata tuannya bersinar karena kekejaman, tapi segera menjadi rileks. Apakah patua itu melakukan kesalahan? Tuan Guigu diam-diam bertanya-tanya, tidak mungkin, aura familiar ini pasti aura Tuan Muda Dewa Naga. Jika tidak, mengapa patua merasa tidak nyaman? Terlebih lagi, Winsado memiliki aura Dewa Naga, dan dia juga memiliki perawakan Dewa Naga, yang artinya dia adalah anggota Dewa Naga. Yinghun, tua ini jelas-jelas berusaha menyembunyikan sesuatu. Identitas Winsado jelas tidak sederhana. Perjalanan hari ini tidak sia-sia. Tuan Guigu diam-diam berkata, Maaf mengganggu, selamat tinggal. Tuan Guigu tiba-tiba pergi. 1174 Tuan Pavilion, Tuan Guigu bisa mengenali Tuan Muda Dewa Naga hanya dari auranya. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Setelah Tuan Guigu pergi, Tian Kui bertanya dengan heran. Ekspresi Yinghun sangat serius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Patua juga tidak tahu. Mungkin karena Tuan Muda Dewa Naga menghancurkannya saat itu, jadi dia sangat peka terhadap aura Tuan Muda Dewa Naga. Tuan Guigu sudah mencurigai Winsado. Ini jelas bukan hal yang baik untuk Winsado. Sekarang Istana Dewa Bulan telah diperintahkan untuk membunuh Winsado, saya khawatir itu juga ide Tuan Guigu, kata Tian Kui dengan sungguh-sungguh. Kita lihat saja, Yinghun mengerutkan kening dalam-dalam. Master Pavilion, mereka sudah tiba, kata Tian Kui, setelah menyadari sesuatu. Yinghun berkata, tujuan mereka adalah Winsado. Monster tua Guigu sepertinya tidak ikut campur, tapi dia sebenarnya sedang mempermainkannya dalam kegelapan. Haruskah kita menyingkirkan mereka? Tian Kui bertanya. Yinghun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Begitu kita bertindak, kita akan memberi mereka kesempatan. Selain Tian Kui, Tian Ming dan pembunuh kelas satu surga yang kuat lainnya juga memperhatikan sesuatu, tetapi mereka tidak menerima perintah apapun, jadi mereka hanya bisa diam. Para ahli yang dikirim oleh Istana Dewa Bulan telah tiba di Danau Matahari dan Bulan. Mereka tidak muncul, tapi diam-diam memantau. Tujuan perjalanan mereka adalah Feng Wuchen. Istana Dewa Bulan dan Sekte Liuli telah mengirimkan sejumlah besar penjaga, tetapi mereka tidak dapat menemukan Feng Wuchen bahkan setelah dua bulan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memantau Sky Shadow Pavilion sehingga dapat mengetahui keberadaan Feng Wuchen. Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen dengan lancar mengkonsolidasikan wilayahnya dan keluar dari pengasingan. Setelah mengkonsolidasikan alam Raja Surgawi, kekuatan tempur Feng Wuchen tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. Sebelum Feng Wuchen bisa bersuka cita, suara Mingyue terdengar di telinganya. Istana Dewa Bulan telah mengirim ahli untuk memantau pavilion bayangan Surgawi. Sebaiknya kau tidak keluar, mereka akan datang mencarimu. Pantau pavilion bayangan langit, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia segera merasakannya dengan hati-hati, tapi dia tidak bisa merasakan aura sama sekali. Alam Dewa Surgawi, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Hanya ahli alam Dewa Surgawi yang dapat menghindari deteksi Feng Wuchen. Itu tidak benar. Jika itu hanya pengawasan, mereka tidak akan mengirimkan Dewa Surgawi. Bukankah mengirimkan Dewa Surgawi hanya sebuah lelucon? Kekuatannya tidak sesederhana itu. Feng Wuchen dengan cepat menolak gagasan ini. Master pavilion menginstruksikan kita untuk berhati-hati saat menjalankan misi, tambah Ming Yue. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Saya tidak ingin menjadi pengecut. Selain itu, mereka harus bisa menangkap saya terlebih dahulu. Pavilion bayangan langit sangat kuat. Bahkan jika Kaisar Roh mengirim orang untuk mengawasi mereka, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Belum lagi kekuatan Ying Hun yang menakutkan, fakta bahwa dia adalah seorang pembunuh pemimpin Surgawi sudah cukup untuk membuat mereka sangat ketakutan. Jangan meremehkan mereka. Konon Istana Dewa Bulan mengirim seorang komandan besar kali ini, yang berada pada tahap akhir dari alam Raja Langit. Orang ini kejam dan tanpa ampun. Dia tidak boleh diremehkan. Suara Zhu Yue segera bergema. Komandan Agung Istana Dewa Bulan. Feng Wuchen memandang Zhu Yue yang terbang dan tersenyum tipis. Zhu Yue, kamu telah pulih dengan baik. Alam Raja Surga tahap akhir. Sepertinya kamu sangat kuat. Baiklah, ada yang harus kulakukan dan harus keluar. Feng Wuchen tersenyum tipis lalu terbang menjauh. Feng Ying. Zhu Yue baru saja berteriak, tapi Feng Wuchen sudah terbang jauh. Benar-benar pria yang gegabuh. Ming Yue meninggalkan satu kalimat dan berbalik untuk pergi. Zhu Yue ingin mengejarnya, tapi suara King Liu bergema di telinganya. Lepaskan dia. Tuan Raja Langit, Zhu Yue dengan cepat membungkuh. Kekuatan Feng Ying tidak sederhana. Dia sangat berhati-hati dan memiliki pergeseran instan Dewa Naga. Tidak mudah untuk menghadapinya. Istana Dewa Bulan sedang memantau pavilion bayangan langit, menyebabkan kita berada dalam posisi pasif. Tidak buruk kalau Feng Ying mengambil inisiatif menyerang. King Liu tersenyum tipis dan sepertinya tidak mengkhawatirkan keselamatan Feng Wuchen. Berbicara sampai di sini, King Liu menatap Zhu Yue dan berkata, daripada mengkhawatirkannya, mengapa kamu tidak mengasingkan diri dan berkultivasi? Kamu akan menerobos ke alam Raja Surga. Iya, Muncaser berkata dengan hormat. Desir. Feng Wuchen terbang melewati danau matahari dan bulan, dengan sengaja memperlambat kecepatannya. Kemunculannya dengan cepat menarik perhatian para ahli yang diam-diam mengawasinya. KZKG, akhirnya sampai di sini. Dia benar-benar bersembunyi di Sky Shadow Pavilion. Kejar mereka. Kita tidak boleh membiarkan KZKG melarikan diri kembali ke Sky Shadow Pavilion. Desir. Desir. Para ahli istana Dewa Bulan yang bersembunyi di sekitar matahari dan danau bulan segera mengejar Feng Wuchen begitu mereka menyadarinya. Aliran cahaya melintas. Huh. Sudut mulut Feng Wuchen sedikit melengkung. Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menghilang kecakrawala dalam sekejap mata. Kamu mendekati kematian. Seorang ahli menduga bahwa Feng Wuchen sengaja memancing mereka pergi, dan senyuman menghina muncul di wajahnya. KZKG telah memperhatikan kita dan mengejar kita dengan kecepatan penuh. Jangan biarkan dia pergi. Tria yang memimpin berkata dengan dingin, dan segera mengejarnya dengan kecepatan penuh. Desir. Desir. Gelombang kekuatan tirani diaktifkan saat enam ahli Raja Langit tiba-tiba berakselerasi. Mereka memang ahli Heaven Monarch. Ternyata mereka menggunakan rune untuk menyembunyikan aura mereka. Feng Wuchen mencibir di dalam hatinya. Ketika dia menyadari ada seseorang yang mengejarnya, Feng Wuchen sudah merasakan aura Raja Langit. Kecepatan ke-6 Raja Langit sangat mencengangkan, dan mereka dengan cepat menyusul. KZKG, Anda tidak bisa lari. Pria yang memimpin berteriak dengan dingin saat aura kuatnya mengunci Feng Wuchen. KZKG, jangan mengandalkan ahli dari Sky Shadow Pavilion untuk menyelamatkanmu. Sekalipun mereka datang, kamu tidak bisa lari. Raja Langit lainnya berteriak dengan marah. Oh, apakah begitu? Mereka mungkin tidak menganggap Anda serius. Feng Wuchen menoleh ke belakang dan mencibir mengejek. Kamu mendekati kematian. Pemimpin Raja Langit sangat marah. Desir. 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 Feng Wuchen turun dan terbang melewati pegunungan di bawah. Sosoknya berkedip-kedip terus-menerus, dan kecepatannya mencengangkan seperti monyet. Enam Raja Langit mengejarnya tanpa henti. Kecepatan Feng Wuchen terkadang cepat dan terkadang lambat. Ketika Enam Raja Langit menyusul, Feng Wuchen tiba-tiba mempercepat dan meninggalkan mereka sebelum melambat lagi. Feng Wuchen memprovokasi Enam Raja Langit. Berani sekali kamu, kecepatan anak nakal ini sungguh mencengangkan. Enam Raja Langit sangat marah, tetapi mereka tidak dapat mengejar Feng Wuchen dengan kecepatan mereka. Pikirkan cara untuk menghentikannya. Salah satu Raja Langit memarahi dengan marah. Enam Raja Langit dan tiga Raja Langit tingkat menengah, tetapi mereka tidak dapat mengejar Feng Wuchen yang berada di alam Raja Langit tahap awal. Namun, pada saat ini, Feng Wuchen tiba-tiba berhenti dan melayang di atas air terjun yang megah. Apakah kamu melihatnya? Gunung-gunung tinggi dan air mengalir, serta air terjun mengalir lurus ke bawah. Pemandangannya indah. Anda seharusnya puas dengan ini sebagai makam Anda, bukan? Feng Wuchen mencibir sambil menatap ke enam Raja Langit dengan mata dingin dan mematikan. KZKG, kesombonganmu berakhir di sini. Pemimpin Raja Langit tingkat menengah berkata dengan dingin. Dia telah mengaktifkan kekuatannya yang menakutkan, dan cakarnya terkondensasi dengan energi hijau yang menakutkan. Oh, hanya dengan beberapa potong sampah. Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut dan tampak menghina. Berani sekali kamu. Siapa yang kamu sebut sampah? Salah satu Raja Langit memarahi dengan marah. Desir. 1175. Pergeseran Instan. Feng Wuchen tiba seketika dan tanpa suara. Ekspresi ke enam Raja Langit berubah drastis. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Kemunculannya yang tiba-tiba berada di luar reaksi ke enam Raja Langit. Menghadapi Feng Wuchen, Raja Langit itu sangat ketakutan dan gemetar. Kamu adalah sampah, terus bergema di benak Raja Langit itu. Ledakan. Off. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ilahi surga dao dan meninju dada Raja Langit. Ada ledakan keras, dan kekuatan yang mendominasi meruntuhkan dada Raja Langit. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang seperti bola meriam. Bagaimana ini mungkin, Raja Langit sangat ketakutan. Dia tidak percaya pukulan Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Pukulan Feng Wuchen begitu kuat hingga langsung melukai ahli Raja Langit tahap awal. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Jika kamu bukan sampah, lalu siapa kamu? Feng Wuchen mencibir dan membunuh ahli Raja Langit dengan satu pukulan. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan lima Raja Langit lainnya. Mereka semua tercengang saat itu juga. Tidakkah kamu mendengar bahwa aku membantai Sekte Liuli dan membunuh Master Sekte? Feng Wuchen menatap lima Raja Langit lainnya dengan mata dingin dan berkata dengan dingin. Wajah pemimpin Raja Langit tingkat menengah tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah muram. Dia berteriak dengan marah, lakukan. Berdengung, berdengung. Kekuatan mengerikan itu diaktifkan sepenuhnya, dan kehampaan bergetar. Lima Raja Langit menyerang pada saat yang sama dengan aura agung. Sarung tangan Dewa Naga. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengeluarkan sarung tangan Dewa Naga. Aura besar meledak, dan kekuatan tempurnya melonjak dengan cepat. Kekuatan Raja Langit tingkat menengah. Pemimpin itu mengerutkan kening dalam-dalam. Lima Raja Langit tersebar di sekitar Feng Wuchen dan segera melancarkan serangan sengit. Dalam situasi lima lawan satu, peluang menang masih relatif tinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Feng Wuchen bertarung melawan lima Raja Langit dengan ekspresi tenang. Dia mengandalkan kekuatannya yang kuat dan kecepatan reaksinya yang menakjubkan untuk terlibat dalam pertarungan tangan kosong yang intens dengan lima Raja Langit. Tabrakan sengit tak henti-hentinya, dan riak energi berjatuhan seperti gelombang kemarahan. Dalam situasi satu lawan lima, lima Raja Langit sebenarnya tidak mampu menekan Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi mereka. Boom-boom-boom. Dalam waktu kurang dari satu menit, lima Raja Langit secara berturut-turut dikirim terbang oleh Feng Wuchen. Kekuatan tempur Win Sado tidak kalah dengan milikku. Bahkan dengan kita berlima bekerja sama, kita masih tidak bisa menghadapinya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pemimpin Raja Langit terkejut. Di antara mereka berlima, tiga di antaranya adalah Raja Langit tingkat menengah. Justru karena itulah pemimpinnya tidak dapat mempercayainya. Apakah hanya itu yang mampu dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi di Istana Dewa Bulan? Feng Wuchen melancarkan serangan. Saat dia berbicara, sosok Feng Wuchen menghilang secara misterius lagi. Hati-hati. Pemimpin Raja Langit berteriak ngeri. Lima Raja Langit terkejut. Pergeseran instan terlalu menakutkan dan membuat mereka lengah. Mereka takut target Feng Wuchen selanjutnya adalah mereka. Ledakan. Off. Ketika Feng Wuchen muncul kembali, dia sudah berada di depan Raja Langit tahap awal lainnya. Yang terakhir tidak memperhatikan apapun. Segera setelah itu, terjadi ledakan keras. Raja Langit memuntahkan darah dan terlempar. Tinju Feng Wuchen dengan kejam melukai lawannya lagi. Liu dia. Pemimpin kelompok itu berteriak. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Empat lagi, mulut Feng Wuchen menyeringai mengejek. Boom-boom-boom. Berdengung. Empat Raja Langit melintas pada saat yang sama dan menyerang Feng Wuchen. Namun, pada saat itu, sosok Feng Wuchen telah muncul dan menghilang. Semua serangan mereka meledak pada kekosongan, menyebabkannya bergetar hebat. Feng Ying, apakah Anda membunuh Sekte Patriark Liu Li dengan pergeseran instan? Pemimpin kelompok itu berteriak dengan marah. Wajahnya yang mengerikan memiliki urat-urat hijau yang menonjol. Kalau begitu aku akan menunjukkan kekuatanku padamu. Feng Wuchen mencibir dan mengepalkan tinjunya. Matanya bersinar karena kekejaman. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menginjak kehampaan. Terjadi ledakan keras. Sosok Feng Wuchen bersinar dan menyapu angin astral yang kuat kemanapun dia lewat. Hentikan dia. Pemimpin kelompok itu berteriak. Tangannya menyentuh dan memadatkan energi yang menakutkan. Kehadiran auranya melonjak. Tiga raja langit lainnya bergegas. Seni roh. Api mistik tingkat ke sembilan. Salah satu dari mereka berteriak dan melontarkan jejak telapak tangan ke kehampaan. Jejak telapak tangan yang menakutkan meledak seperti kilat. Merusak. Ledakan. Feng Wuchen, yang bergegas mendekat, berteriak dan menghancurkan telapak tangan raja langit dengan pukulan. Kekuatan cetakan telapak tangan itu langsung tersebar. Itu sangat kejam. Meteor pedang langit. Raja langit lainnya berteriak dan memadatkan ribuan pedang energi. Mereka mengembun menjadi naga panjang dan menyerbu ke arah Feng Wuchen. Serangan itu sangat dahsyat dan mengintimidasi. Feng Wuchen mendengus dan mengaktifkan kekuatan waktu. Dengan lambayan tangannya, ribuan pedang energi terperangkap dan melambat. Apa? Ekspresi ahli Heaven Monarch tingkat menengah berubah. Dia memandang sky sword meteor miliknya dengan bingung. Seni abadi. Raja langit lainnya berteriak dan hendak menggunakan seni abadi miliknya. Enyah. Kecepatan Feng Wuchen tiba-tiba meningkat. Dia tidak memberikan kesempatan kepada Raja Langit terakhir untuk bergerak. Saat dia membentuk jejak, Feng Wuchen telah melancarkan pukulan. Oh tidak. Murid-murid Raja Langit tahap awal menyusut. Dia sangat ketakutan. Ledakan. Of. Cahaya kemasan melintas. Terjadi ledakan keras. Pakar Raja Langit memuntahkan seteguk darah. Bola matanya hampir keluar. Tubuhnya terbang seperti bola meriam. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen menghancurkan cetakan telapak tangan, menjebak pedang energi, dan melukai Raja Langit dengan parah. Serangkaian tindakan selesai dalam sekejap. Itu dilakukan sekaligus tanpa ragu-ragu. Namun, target akhir Feng Wuchen adalah pemimpin Raja Langit. Saat ini, dia tidak berhenti. Ayo. Pemimpin Raja Langit berteriak. Seni abadi. Segel Dewa Bulan. Desir. Segel energi hijau yang menakutkan terkondensasi di atas kepala pemimpinnya. Saat dia berteriak, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Segel energi ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan yang sangat kejam meledak dari tubuh Feng Wuchen. Kekosongan bergetar, dan cahaya kemasan meledak. Gelombang udara yang kejam sepertinya membubarkan udara. Kekuatan tirani terkondensasi pada tinju yang memakai sarung tinju Dewa Naga. Tinjunya ditutupi gumpalan api hitam. Udara dingin membuat tubuh dan pikiran seseorang membeku. Dalam sekejap mata, aura Feng Wuchen telah melonjak ke titik tertinggi. Tinju Dewa Naga Pembakaran Surga Tatapan Feng Wuchen yang dingin dan kejam menatap segel energi yang masuk. Dia menembak dan berteriak. Tinju kanannya ditinju dengan keras. Serangannya sangat dahsyat. Ledakan. Tinju itu bertabrakan dengan segel energi. Terjadi ledakan keras. Kekuatan yang sangat kejam secara langsung menghancurkan segel energi. Energi destruktif menyapu pemimpin secara sepihak. 1176 Yang Agung, Panglima Besar, Selamatkan, Selamatkan Aku. Melihat riak energi mengerikan yang melanda, pemimpin itu sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ledakan. Hah. Energi mengerikan yang melanda membuat pemimpin Raja Langit memuntahkan darah. Riak energi yang mendominasi dari tinju Dewa Naga menelan pemimpin Raja Langit dalam sekejap mata. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Kekuatan pukulan Feng Wuchen sangat mengerikan. Meneguk. Dua Raja Langit tingkat menengah yang tersisa menelan ludah mereka dengan ngeri. Wajah mereka sepucat kertas. Apa? Kekuatan macam apa ini? Bisakah Raja Langit tahap awal benar-benar sekuat itu? Saudarahu bahkan tidak bisa menolak. Kedua Raja Langit tingkat menengah benar-benar tercengang. Dalam waktu singkat, pemimpinnya terbang keluar dari riak energi. Namun, kondisinya parabola. Cedera pemimpinnya sangat serius. Dia benar-benar kehilangan kesadaran dan koma. Dia hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa, dan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan. Pukulan Feng Wuchen yang mengerikan telah melukai Raja Langit tingkat menengah secara serius dan membuatnya tidak sadarkan diri. Melihat pemimpin yang jatuh itu, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Saya tidak tahu dari mana Anda mendapat kepercayaan diri untuk membunuh saya, tapi satu hal yang pasti. Anda sangat bodoh. Desir. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menjentikkan jarinya. Terjadi ledakan sonic. Pedang energi emas yang bagus meledak dan langsung menembus jantung pemimpinnya. Wu, saudara Wu sudah mati. Mati, kedua Raja Langit bahkan lebih ngeri. Jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Hanya kalian berdua yang tersisa. Feng Wuchen mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, Feng Wuchen sudah sampai di depan salah satu dari mereka. Kecepatannya yang mengerikan tidak terdeteksi. Feng, Feng Ying, jangan. Jangan bunuh aku. Aku hanya mengikuti perintah. Raja Langit memandang Feng Wuchen dengan ngeri dan memohon belas kasihan. Ledakan. Wu. Mulut Feng Wuchen meringkuk saat dia meninju perut Raja Langit. Ada ledakan keras saat Raja Langit memuntahkan seteguk darah dan langsung membungkus seperti udang. Feng Wuchen menindak lanjutinya dengan tendangan menyapu seolah-olah dia sedang menendang bola, membuat ahli bela diri Raja Langit terbang ribuan meter jauhnya. Apakah kamu bisa bertahan atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Feng Wuchen mencibir. Dia telah menyerang dengan sangat kejam. Jika dia bisa bertahan hidup, dia mungkin tidak akan mau. Penguasa surgawi terakhir sudah sangat ketakutan karena kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan. Dia sangat menyesal sehingga dia tidak sabar untuk melarikan diri. Sayangnya, kecepatan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Dia tidak bisa melarikan diri, dia juga tidak berani melarikan diri. Desir Feng Wuchen tiba-tiba muncul dan memandang penguasa surga dengan arogan. Alam Raja Surga tingkat menengah hanyalah sebuah penghinaan bagimu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Jangan. Jangan bunuh aku, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Jangan bunuh aku, aku akan bersujud padamu. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Tolong lepaskan aku. Dela surgawi terakhir sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut di depan Feng Wuchen dan bersujud memohon belas kasihan. Mendengar ini, Feng Wuchen mengangkat alisnya dan bertanya, Oh, benar-benar, apakah kamu yakin kamu menceritakan semuanya padaku? Ya saya yakin. Raja Langit mengangguk. Lalu apa yang kamu tahu? Feng Wuchen bertanya. Raja Langit berkata dengan ngeri, Tuan Bayangan Angin, Tuan Istana Dewa Bulan mengirim kami ke sini bukan hanya untuk membunuhmu, tapi juga untuk mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan paviliun bayangan langit. Kami akan mengawasi paviliun bayangan langit dan mengumpulkan lebih banyak informasi untuk sepenuhnya mencabut paviliun bayangan langit. Hancurkan paviliun bayangan langit, Feng Wuchen berkata dengan nada menghina, Aula Kaisar Roh. Saya khawatir Kaisar Roh tidak punya nyali untuk melakukannya. Tidak, Kaisar Roh hanya mengikuti perintah, jawab Raja Langit dengan ngeri. Apakah kamu mengikuti perintah dari Tuhan Surgawi? Feng Wuchen bertanya. Itu Tuan Gui Gu. Raja Langit menjawab dengan ngeri. Tuan Gui Gu. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Melihat Raja Langit, Feng Wuchen bertanya dengan bingung, siapakah Tuan Gui Gu? Apakah dia sangat kuat? Raja Langit dengan cepat berkata, kekuatan Tuan Gui Gu berada di atas delapan Kaisar Langit Agung. Dia adalah Tetua Agung Kuil Suci. Aku mendengar dari para senior bahwa dia dulunya adalah utusan dari Istana Suci. Belakangan, dia ditemukan karena dia ingin merebut posisi Saint Lord. Kemudian, dia dikalahkan oleh Tuan Muda Dewa Naga. Penatua Agung dari Kuil Suci. Feng Wuchen belum pernah mendengar tentang orang ini. Kuil Suci adalah sebuah istana di Aula Dewa Surgawi. Kuil itu khusus dibangun untuk Tuan Gui Gu, jawab Raja Langit. Oh, dibuat khusus untuknya. Apa hebatnya Tuan Gui Gu ini? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Dia sangat penasaran mengapa Tuhan Surgawi begitu menghargai orang ini. Tuan Gui Gu adalah seorang alkemis yang kuat, jawab Raja Langit. Jadi dia seorang alkemis. Perawatannya sepertinya terlalu bagus. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Dia dikalahkan oleh Tuan Muda Dewa Naga. Feng Wuchen bertanya dengan takjub, memandang Raja Langit dengan tidak percaya. Raja Langit menganggup berulang kali dan berkata, Ya, para senior berkata demikian. Setelah Tuhan Surgawi tertidur, semua kekuatan klan Dewa diserahkan kepada Pena Tua Agung Kuil Suci, yaitu Tuan Gui Gu. Benda Tua ini telah aku kalahkan di kehidupanku sebelumnya. Di kehidupanku sebelumnya, aku disebut Dewa Naga tertinggi oleh alam surga. Aku memang sangat kuat. Feng Wuchen diam-diam berpikir. Lord Winsado, hanya itu yang aku tahu. Tolong ampuni aku. Raja Langit bersujud lagi dan memohon belas kasihan. Kekuatan macam apa yang dimiliki Sein Manor? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang kekuatan ini. Sein Manor tidak berada di alam roh. Ia berada di dunia bawah. Kekuatannya lebih kuat daripada pavilion bayangan langit. Ia hanya merekrut para sarjana. Raja Langit menjawab dengan hormat. Jadi ini adalah tempat untuk mengembangkan sage. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Kembalilah dan beritahu Kiyu Kingshan bahwa aku akan mengampuni hidupmu kali ini. Lain kali kamu datang untuk memprovokasiku, Aku akan membunuh sebanyak kamu datang. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Iya iya iya. Raja Langit merasa lega sepenuhnya. Enyah. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Raja Langit berbalik dan berlari. Dia tidak berani berdiam diri sejenak karena dia khawatir Feng Wuchen akan menarik kembali kata-katanya. Alam surga dibagi menjadi delapan wilayah, yang dikendalikan oleh delapan kaisar langit agung. Saya baru berada di alam surga selama beberapa bulan. Kecuali alam roh, saya tidak tahu tentang wilayah lainnya. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Gui Gu, kekuatan benda tua ini berada di atas delapan kaisar langit agung. Saya khawatir kekuatannya tidak kalah dengan Ying Hun. Feng Wuchen bergumam sambil terbang menuju kamar dagang. Budidaya Feng Wuchen telah melangkah ke alam raja surga dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dia tidak terburu-buru meningkatkan kultifasinya. Hal yang paling penting adalah dia tidak boleh tertinggal dari alam empat alam. Sekarang Feng Wuchen sudah menjadi alkemis tingkat abadi, jika dia menerobos lagi, dia bisa dipromosikan menjadi alkemis tingkat surga. Status seorang alkemis di alam surga juga sangat tinggi. Selama Feng Wuchen bisa menerobos ke alam kelas surga, statusnya akan meningkat pesat. 1177. Kamar Dagang Wilayah Roh Kedatangan Feng Wuchen menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, Feng Wuchen datang ke kamar dagang di siang hari bolong. Insiden dengan keluarga Kin terakhir kali telah membuat banyak orang mengetahui identitas Feng Wuchen. Sekarang Feng Wuchen telah datang ke kamar dagang lagi, beberapa orang sudah mengenalinya, tetapi mereka semua menjauh. Tidak ada yang berani mendekat. Seluruh ibu kota Roh mengetahui bahwa Feng Wuchen adalah Feng Ying, dan Feng Ying adalah Feng Wuchen. Kebanyakan orang mengetahuinya. Karena semua orang tahu, Feng Wuchen tidak mau menyembunyikannya. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Istana Dewa Bulan mengejar Feng Wuchen kemana-mana, dan itu adalah perintah Kaisar Roh, tapi Feng Wuchen masih berani menunjukkan wajahnya. Tetua ketiga, Feng Ying ada di aula. Dia baru saja tiba di kamar dagang. Seorang pelayan segera melapor ke Kiao San Feng. Oh, dia di sini. Kiao San Feng sangat gembira dan dengan cepat berkata, biarkan dia masuk. Tetua ketiga, dia dikejar oleh Istana Dewa Bulan. Jika mereka tahu, kamar dagang kita, pelayan itu khawatir, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diselah oleh Kiao San Feng. Jangan khawatir, biarkan dia masuk. Kiao San Feng tersenyum tipis, tidak khawatir sama sekali. Saat ini, Feng Wuchen sedang menunggu jamu. Dia ingin mengambilnya dan pergi. Lagipula, ada banyak orang di kamar dagang yang mengenalnya. Dia khawatir dia akan menarik orang-orang dari Istana Dewa Bulan. Tuan Feng, tetua ketiga mengundang Anda. Seorang pelayan datang ke depan Feng Wuchen dan berkata dengan hormat. Semua orang di Spirit Kapitel tahu tentang perbuatan Feng Wuchen. Kekuatannya sangat menakutkan. Oleh karena itu, pelayan itu memanggilnya Tuan Feng. Penatua ketiga. Feng Wuchen memandang pelayan itu dengan heran dan berpikir, orang tua ini tidak mungkin meminta saya untuk mengajarinya cara menempa senjata lagi. Bukan. Saya tidak punya waktu untuk itu. Namun, karena itu adalah undangan dari Kiyosan Feng, Feng Wuchen harus pergi. Tuan Feng, ramuan yang Anda minta telah disiapkan untuk Anda, kata seorang pelayan dengan hormat dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Feng Wuchen. Terima kasih. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dengan sopan dan kemudian mengikuti pelayan lainnya ke istana. Keluarga Kin. Melapor ke Patriark, seseorang mengirim pesan yang mengatakan bahwa Win Sado ada di kamar dagang. Seorang penjaga buru-buru melapor di Aula Utama Mansion. KZKG. Huh. Setelah bersembunyi sekian lama, anak ini akhirnya muncul. Segera ikuti saya ke kamar dagang. Ketika Kin Hao mendengar ini, wajahnya langsung menjadi muram. Ayah, aku ingin pergi juga. Aku ingin melumpuhkan bajingan itu dengan tanganku sendiri. Kin Feng berkata dengan gelisah dan marah. Suaranya tidak jelas, tapi jelas maksudnya. Setelah lidah Kin Feng dipotong, dia tidak dapat berbicara lagi. Kin Feng tidak akan pernah melupakan permusuhan ini. Terakhir kali, Feng Wu Chen menggunakan token Kaisar Roh untuk mengintimidasi keluarga Kin. Sekarang identitasnya telah terungkap, keluarga Kin secara alami tidak akan membiarkan Feng Wu Chen pergi. Para ahli dari keluarga Kin, yang dipimpin oleh Kin Hao, saat ini sedang bergegas menuju kamar dagang. Di Aula Utama Kamar Dagang, Kiao San Feng secara pribadi menyambutnya dengan wajah penuh senyuman. Kiao San Feng tersenyum tipis dan berkata, Tuan Feng, sudah lama tidak bertemu. Tetua ketiga, kamu masih berani bertemu denganku setelah mengetahui identitasku. Apakah kamu tidak takut menimbulkan masalah? Melihat Kiao San Feng, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Kaisar Roh ingin membunuh Tuan Feng. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Meskipun kamar dagang tidak berani menghentikan saya, Kaisar Roh tidak memiliki kendali atas siapa yang ingin saya temui. Tuan Feng, tolong. Kiao San Feng tersenyum tidak setuju dan memberi isyarat mengundang dengan hormat. Apa urusan yang dimiliki tetua ketiga denganku? Di aula utama, Feng Wu Chen bertanya langsung. Kiao San Feng tersenyum dan berkata, Dalam sebulan, Alam Roh akan mengadakan konferensi penempaan artefak yang diselenggarakan oleh Persatuan Penempaan Artefak. Pada saat itu, banyak rajin jenius dari Alam Roh akan berpartisipasi. Pencapaian Tuan Feng dalam penempaan artefak sangat tinggi. Jika Anda berpartisipasi dalam konferensi penempaan artefak, Anda pasti akan menjadi terkenal. Aku tidak tertarik. Apa kamu tidak tahu kalau aku sekarang menjadi buronan penjahat? Pada saat itu, saya khawatir saya akan diculik bahkan sebelum saya dapat memalsukan artefak. Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Tuan Feng pasti bercanda. Persekutuan penempaan artefak tidaklah sederhana. Kaisar Roh tidak berani ikut campur terlalu banyak. Jika Istana Dewa Bulan ingin berperilaku kejam di persekutuan penempaan artefak, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Kiao San Feng tersenyum tipis. Melihat Feng Wu Chen tidak tertarik sama sekali, Kiao San Feng melanjutkan, Tuan Feng, saya juga anggota dari persatuan penempaan artefak. Dalam konferensi penempaan artefak ini, 10 besar tidak akan mendapatkan mantra yang kuat atau artefak tingkat abadi seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki makam surgawi. Makam surgawi, apa itu? Feng Wu Chen memandang Kiao San Feng dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Melihat Feng Wu Chen tertarik, Kiao San Feng tersenyum bahagia dan berkata, Saya tahu Tuan Feng akan tertarik. Makam surgawi adalah medan perang kuno dengan harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi telah disegel. Hanya persatuan penempaan artefak yang dapat membuka segelnya. Aku khawatir persekutuan penempaan artefak telah mengambil semua barang bagus, kan? Feng Wu Chen merentangkan tangannya. Bukan itu masalahnya. Makam surgawi dikendalikan oleh tetua persatuan penempa artefak. Umumnya, itu tidak akan dibuka dengan mudah. Kiao San Feng tersenyum. Setelah jeda, Kiao San Feng melanjutkan, Tuan Feng, medan perang kuno adalah tempat yang sudah ada bahkan sebelum Yang Mulia Dewanaga. Banyak toko besar jatuh di sana, dan mungkin ada harta karun dari era kuno. Jika Anda bukan seorang artifiser, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk seumur hidupmu. Jika itu masalahnya, ini adalah kesempatan langka. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi dalam konferensi penempaan artefak. Tepat, Kiao San Feng menganggup dan tersenyum. Feng Ying, keluar dan mati. Pada saat ini, raungan marah Kin Hao datang dari aula kamar dagang, disertai dengan aura yang ganas. Gelombang suara memekakkan telinga. Melihat, saya tahu akan ada masalah. Feng Wu Chen mengangkat bahu tak berdaya. Jika Feng Wu Chen pergi setelah mendapatkan ramuan itu, keluarga Kin akan dibiarkan dengan tangan kosong. Kiao San Feng tersenyum tipis dan berkata, dengan kekuatan Tuan Feng saat ini, keluarga Kin bukanlah apa-apa di mata Anda. Saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Feng Wu Chen memutar matanya. Bantu aku mendaftar ke konferensi penempaan artefak. Gunakan nama Feng Wu Chen. Feng Wu Chen berkata sambil meninggalkan aula. Oke, Kiao San Feng tersenyum bahagia dan melihat Feng Wu Chen pergi. Ia kemudian berpikir, pencapaian Tuan Feng dalam penempaan artefak sangatlah tinggi. Konferensi penempaan artefak ini pasti akan memukau dunia. Pada saat itu, mari kita lihat siapa yang berani meremehkan Pak Tua. Tampaknya Kiao San Feng ingin menggunakan Feng Wu Chen untuk meningkatkan statusnya di persekutuan penempaan artefak. Memikirkan hal ini, Kiao San Feng mengikutinya ke aula kamar dagang. Saat ini, aula kamar dagang penuh dengan orang. Karena kedatangan para ahli keluarga Kin, banyak pembudidaya datang untuk menonton. Setelah beberapa saat, sosok Feng Wu Chen muncul di aula kamar dagang. Mata semua orang tertuju pada Feng Wu Chen, dan mata banyak orang menunjukkan ketakutan. Melihat Feng Ying, Kin Feng sangat marah hingga dia tergagap. Dia ingin bergegas dan mencabik-cabik Feng Wu Chen. Patriar Kin, dengan kekuatan keluarga Kin Anda, saya khawatir Anda tidak dapat menghadapi saya. Feng Wu Chen sedikit mencibir, kultifasinya telah melangkah ke alam Raja Surga. Bagaimana Feng Wu Chen bisa takut pada keluarga Kin yang tidak berarti. Arogan, seorang tetua berteriak dengan marah dengan aura pembunuh. 1178 Dewa budidaya bangga, akan diperbarui 5 hingga 8 bab sehari. Dewa budidaya gila, dan jiwa perang abadi, akan segera selesai. Tolong dukung saya. Winsado membantai Sekte Liuli, yang berarti kekuatannya telah mencapai Raja Langit tingkat menengah. Iya, keluarga Kin tidak sekuat Sekte Liuli. Membalas dendam dari Winsado sama saja dengan mendekati kematian. Kami tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi sulit untuk mengatakannya. Kami tidak dapat mempercayai kata-kata murid perempuan Sekte Liuli. Di aula, semua orang berbisik. Tapi begitu Feng Wu Chen berkata, siapapun yang ingin mati bisa datang padaku. Seluruh aula langsung menjadi sunyi. Feng Wu Chen tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Dia mencibir dengan percaya diri. Patriar Kin, jika Anda ingin membalas dendam, patua tidak akan menghentikan Anda, tapi saya harap Anda tidak bertarung di kamar dagang untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah atau menghancurkan harta kamar dagang. Patriar Kin, Anda bisa tidak mampu membelinya. Kiao San Feng memecah keheningan dengan senyuman. Huh, Kin Hao mendengus dan segera meninggalkan kamar dagang, diikuti oleh para ahli keluarga Kin. Semua orang juga meninggalkan kamar dagang. Feng Wu Chen mengikuti tanpa ragu-ragu. Feng Wu Chen bahkan tidak menaruh perhatian pada Sekte Liuli, apalagi keluarga Kin. Di persimpangan jalan di luar kamar dagang, para ahli keluarga Kin dan Feng Wu Chen saling berhadapan. Jalanan padat dan penuh orang. Patriar Kin, jika kamu ingin bertarung, lakukan dengan cepat. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamamu. Feng Wu Chen mencibir. Sambil melayang di udara, dia dengan angku mengulurkan tangannya untuk memprovokasi. Semakin kuat Feng Wu Chen, semakin kurang percaya diri Patriar Kin dan yang lainnya. Patriar, Win Sado dapat membunuh Ye Yongli dan Master Sekte Liuli. Kekuatan orang ini pasti menakutkan. Kami bukan lawannya. Seorang tetua berbisik dengan ekspresi bermartabat. Mari kita tunda dia dulu. Orang-orang istana Dewa Bulan akan segera datang. Kata sesepuh lainnya. Tetua kedua benar. Mari kita tunda dia dulu. Tetua ketiga setuju. Lakukan, kata Kin Hao dingin, menatap Feng Wu Chen dengan tajam. Esensi surga di tubuhnya juga meledak. Menghadapi Feng Wu Chen, mereka harus berusaha sekuat tenaga. Kin Hao dan ketiga tetua menggunakan semua kekuatan mereka dan bergegas ke langit pada saat yang bersamaan. Aura mereka sangat agung, dan gelombang udara yang menakutkan menyapu seperti badai. Ketika dia melihat ini, mata Feng Wu Chen memancarkan niat membunuh yang ganas, dan dia mencibir, karena kamu telah memutuskan untuk bergerak, maka hasilnya akan berbeda. Feng Wu Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Kekuatan waktu diaktifkan, dan aura tirani tersapu. Feng Wu Chen tidak mau kalah, dan dia melesat seperti sambaran petir emas. Hanya itu yang kamu punya. Dan di sini saya bertanya-tanya seberapa kuat Anda. Merasakan kekuatan Feng Wu Chen, Kin Hao berkata dengan nada menghina, merasa jauh lebih nyaman. Tetua kedua berkata dengan sengit, Nak, kau bahkan belum berada di alam Raja Langit tingkat menengah. Beraninya kau berbicara begitu sombong. Tidak perlu mengulur waktu. Bunuh dia. Tetua ketiga meraum marah, niat membunuhnya melonjak. Meskipun kekuatan waktu kuat, itu jauh lebih lemah daripada kekuatan ilahi Dao Surgawi. Aura Feng Wu Chen saat ini bahkan tidak berada di tahap tengah alam Raja Surga. Kekuatan Feng Ying bahkan belum mencapai tahap tengah dari alam Raja Langit. Apakah rumor tersebut salah? Aura Feng Ying bahkan tidak sebagus tetua agung Klan Qin, dan dia berani bersikap sombong. Dia hanya mendekati kematian. Apakah ini standar dari Golden Assassin? Dia membantai Sekte Liuli dan membunuh begitu banyak orang. Apakah dia mengandalkan cara-cara tercelah? Para penggarap di sekitar jalan semuanya menunjukkan ekspresi kaget, meremehkan, kecewa, dan mengejek. Tetua ketiga, apakah ini semua kekuatan Tuan Feng? Dia bahkan tidak sebaik kepala penjaga kamar dagang kita. Bagaimana dia membantai Sekte Liuli? Bagaimana dia membunuh Ye Yongli? Seorang penjaga bertanya dengan kaget. Kiao San Feng tidak setuju dan berkata sambil tersenyum tipis, mereka yang meremehkan Feng Ying tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Seperti yang diharapkan. Begitu kata-kata Kiao San Feng jatuh, pemandangan aneh dan ajaib muncul. Qin Hao dan tiga lainnya tiba dalam sekejap, tetapi ketika mereka melancarkan serangan sengit dan kejam terhadap Feng Wuchen, cahaya kemasan yang dipancarkan dari tubuh Feng Wuchen dengan cepat menyebar ke tubuh mereka, dan kecepatan gerakan mereka langsung berkurang puluhan kali lipat. Boom, boom, boom. Puff, puff, puff. Saat kekuatan waktu menyebar, Feng Wuchen melancarkan serangan yang dahsyat. Kecuali Qin Hao, tiga tetua agung lainnya memuntahkan darah pada saat yang sama dan dikirim terbang. Apa yang sedang terjadi? Qin Hao terkejut dan berkata dengan ngeri, mengapa saya merasa tidak bisa bergerak? Apakah ini ilusi? Atau kecepatannya terlalu cepat? Pengendalian Feng Wuchen atas kekuatan waktu bisa dikatakan sesuka hati. Pelepasan instan dan hilangnya instan, menyebabkan ilusi visual. Seolah-olah dia terjebak sesaat dan kemudian pulih dalam sekejap. Hai. Melihat pemandangan ini, orang-orang di jalan tersentak kaget, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apa yang terjadi tadi? Apakah saya salah melihatnya? Patriark Qin dan yang lainnya tidak menghindari serangan Feng Ying. Itu tidak mungkin. Tidak, dikatakan bahwa Feng Ying menggunakan kekuatan yang dapat membatasi kecepatan dalam pertempuran Gunung Suanming. Itu sebabnya dia membunuh ribuan penjaga dari Sekte Liuli dan Istana Dewa Bulan. Jalanan langsung gempar. Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Patriark, konon Feng Ying mempunyai kekuatan untuk membatasi kecepatan. Dia hanya membatasi kecepatan kita dalam sekejap, kata seorang tetua dengan cepat. Kekuatan untuk membatasi kecepatan. Qin Hao mengerutkan kening dalam-dalam. Terlalu banyak rumor yang beredar tentang Feng Wuchen dalam pertempuran Gunung Suanming, termasuk rumor bahwa dia bisa membatasi kecepatan. Hampir semua pembudidaya di Lingdu mengetahuinya. Kamu benar, itu memang bisa membatasi kecepatanmu. Suara dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar di telinga tetua itu. Apa? Ekspresi sang tetua tiba-tiba berubah. Ledakan. Off. Feng Wuchen melintas dengan cara yang sangat aneh dan ajaib. Dia meninju punggung si tetua. Dengan ledakan, kekuatan sombong itu menghancurkan organ dalam tetua itu lagi. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Penatua ketiga. Qin Hao dan dua tetua lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan pukulan Feng Wuchen beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu membunuh sang tetua di tempat. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Mereka bahkan tidak menyadarinya. Boom-boom. Puff-puff. Teleportasi digunakan secara berurutan. Feng Wuchen menyerang dengan kejam. Dua tetua lainnya hampir terbang pada saat bersamaan. Kekuatan yang sombong dan menakutkan membunuh dua tetua lainnya. Penatua pertama. Penatua kedua. Qin Hao meraung sedih dan marah. Teknik gerakan Feng Wuchen sangat menakutkan. Qin Hao tidak bisa mendeteksinya sama sekali. His, wajah para penonton menjadi pucat. Mereka semua tersentak ngeri dan seluruh tubuh gemetar. Qin Feng terjatuh ke tanah karena ketakutan. Dia tidak percaya semuanya benar-benar terjadi. Tiga tetua alam Raja Langit langsung dibunuh oleh Feng Wuchen. Mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen. Awalnya, mereka meremehkan Feng Wuchen. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen, yang mereka anggap remeh, membunuh tiga Raja Langit. 1179. Wajah Qin Hao dipenuhi ketakutan saat tubuhnya menegang. Hanya dalam sekejap mata, tiga tetua klan Qin terbunuh. Terlalu, terlalu menakutkan. Baru saja, kekuatan Feng Ying meningkat beberapa kali lipat. Itu jenis kekuatan lain, sepertinya itu adalah kekuatan ilahi. Kecepatannya terlalu mengerikan. Aku bahkan tidak melihat bagaimana dia menyerang. Para penonton akhirnya melihat betapa menakutkannya Feng Ying yang terkenal itu. Mereka semua ketakutan saat memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Feng Wuchen. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu bagaimana Feng Wuchen membantai sekte kaca berwarna dan bagaimana dia membantai ribuan penjaga. Itu karena kekuatan waktu yang menakutkan dan keterampilan gerakan yang menakutkan. Pembunuh Feng Ying yang terkenal itu benar-benar layak atas reputasinya. Dengeng dengungan. Setelah tertegun sejenak, kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Qin Hao. Karena amarahnya, dia mengeluarkan potensinya. Aura agung menggetarkan jiwa saat cahaya ungu yang cemerlang membubung ke langit, menyebabkan kehampaan dalam radius 3.000 meter bergetar. Hari ini, kamu mati atau aku mati. Dengan mata merah, Qin Hao memelototi Feng Wuchen dan meraung. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Kemarahan Qin Hao membara, dan jantungnya berdarah. Dia sepenuhnya dikendalikan oleh amarahnya. Ledakan. Dengeng dengungan. Qin Hao meraung marah. Dia menginjak kekosongan dan menembak dengan eksplosif. Dengan ledakan yang menggelegar, siluet Qin Hao melintas, secepat kilat. Aura agungnya menyebabkan kehampaan bergetar sekali lagi. Serahkan hidupmu. Qin Hao yang marah langsung muncul di depan Feng Wuchen dan melancarkan tinju keras ke arah Feng Wuchen. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Bahkan ketika Qin Hao meledak dengan kekuatannya yang menakutkan, Feng Wuchen bahkan tidak mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa kuat Qin Hao, dia tidak bisa mengancam Feng Wuchen sama sekali. Dengan kekuatan tempur Feng Wuchen saat ini, dia bisa bertarung dengan Raja Langit Tahap Akhir jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Ledakan. Berdengung. Kekuatan surgawi ilahinya langsung diaktifkan, dan aura besar melonjak. Kekuatan yang menggetarkan jiwa terkondensasi di tinjunya, dan Feng Wuchen menghadapinya dengan sebuah pukulan. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi, dan riak energi dari tabrakan tersebut menyapu tanpa hambatan. Namun, pukulan ganas dari Qin Hao sebenarnya tidak mampu menggerakkan Feng Wuchen bahkan setengah langkah. Pada saat tabrakan, kekuatan mengamuk Qin Hao seperti batu yang tenggelam ke laut. Pada saat tabrakan, kekuatannya benar-benar runtuh, seperti telur yang menabrak batu. Apa? Ekspresi Qin Hao berubah drastis. Sebagai Raja Langit Tingkat Menengah, dia bahkan tidak bisa menggerakkan Feng Wuchen setengah langkah bahkan setelah menggunakan kekuatan penuhnya. Hai! Penonton menghirup udara dingin karena terkejut. Mata mereka melebar hingga ekstrim, dan wajah mereka dipenuhi rasa ngeri dan tidak percaya. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang tercengang. Seorang ahli rilem kerajaan surga tingkat menengah sebenarnya tidak mampu menggoyahkan ahli rilem kerajaan surga tahap awal. Patriarkin, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Suaranya begitu dingin hingga membuat orang merasa seolah-olah jatuh ke dalam gudang es. Bukankah Feng Ying terlalu mengamuk? Hanya setelah satu pukulan, dia menanyakan kata-kata terakhirnya. Semua orang terkejut lagi. Seberapa yakin Feng Wuchen akan kekuatannya? Seolah-olah ahli Raja Langit Tingkat Menengah dapat dibunuh oleh Feng Wuchen kapan saja. Seni abadi. Tinju ilahi pemecah gelombang. Qin Hao yang ketakutan tiba-tiba meraung. Tinjunya tiba-tiba meledak dengan kekuatan suatu teknik. Ledakan. Berdengung. Tinju mereka bertabrakan, dan terjadi ledakan keras. Feng Wuchen terlempar sejauh seribu meter. Kekuatan mengerikan mengguncang kehampaan. Namun, Feng Wuchen tidak terluka. Ledakan. Qin Hao menginjak kekosongan lagi dan menembak dengan gila. Di saat yang sama, tangannya membentuk segel. Semua penonton menahan napas saat mereka menatap Qin Hao tanpa berkedip. Seni abadi. Segel gelombang mengejutkan. Qin Hao meraung marah. Segel energi ungu besar terkondensasi di dalam kehampaan. Itu mencekik dengan kekuatan yang menakutkan. Desir. Berdengung. Qin Hao melambaikan tangannya dan segel energi besar itu dengan kejam menghantam Feng Wuchen. Kekuatannya sangat mengejutkan. Membakar jari langit. Feng Wuchen menstabilkan tubuhnya dan aura begelombang meledak. Dia mengaktifkan api hitam dan membentuk jari pedang. Dia menunjuk ke arah Qin Hao dengan satu tangan dan berteriak. Aura yang mengejutkan. Teknik macam apa ini? Wajah lama Kiao San Feng akhirnya berubah setelah menyaksikan pertempuran itu. Aura menakutkan ini bahkan lebih menakutkan daripada seni abadi. Para penggarap berseru. Hati mereka bergetar lagi dan lagi. Desir. Ledakan. Berdengung. Cahaya hitam yang mendominasi bersinar dengan suara yang menusuk telinga dan menembus segel energi Qin Hao dalam sekejap mata. Itu meledak dengan ledakan dan hancur. Ia tidak bisa menolak sama sekali. Bagaimana bisa? Ekspresi Qin Hao berubah drastis. Dia sangat ketakutan. Cahaya hitam yang menakutkan sepertinya memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Itu dengan mudah menembus segel energi Qin Hao dan bergegas menuju Qin Hao dengan kecepatan kilat. Hai. Kerumunan sekali lagi tersentak neri. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka belum pernah melihat teknik yang begitu mendominasi. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang melampaui seni abadi. Perlindungan esensi surgawi. Perisai angin surgawi. Qin Hao terkejut. Dia buru-buru membentuk perisai pertahanan dan perisai energi. Ledakan. Ci. Engah. Dalam sekejap mata, cahaya hitam yang mendominasi menerobos perisai energi dan perisai energi Qin Hao. Ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pada akhirnya, Qin Hao memuntahkan setegup darah. Kekuatanku tidak bisa menahannya. Teknik macam apa ini? Qin Hao bahkan lebih ketakutan. Dua lapisan pertahanan yang dia bentuk dengan seluruh kekuatannya bahkan tidak bisa menghalangi cahaya hitam Feng Wuchen. Cahaya hitam yang mendominasi bahkan menembus hati Qin Hao. Cahaya hitam sangat mendominasi. Itu sangat mendominasi sehingga Qin Hao tidak bisa menahannya. Bagaimana Win Sado bisa begitu kuat? Siapa dia? Qin Hao putus asa. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Sayangnya, tidak ada jalan untuk kembali. Tubuh Qin Hao perlahan jatuh. Auranya perlahan menghilang. Semua orang yang hadir kaget. Mereka melihat Qin Hao yang jatuh dalam keheningan. Wajah mereka pucat. Qin, Patriar Qin telah terbunuh. Teknik macam apa yang digunakan Win Sado? Itu terlalu kuat. Dia membunuh Patriar Qin, yang merupakan Raja Langit tingkat menengah, dalam satu gerakan. Dan dia hanya Raja Langit tahap awal. Dia monster. Setelah keheningan yang mematikan, kerumunan menjadi gempar. Seruan mereka mencapai awan. Mereka semua ketakutan. Dalam pertempuran ini, Feng Wu Chen tidak terluka. Dia membunuh Qin Hao dan tiga tetua keluarga Qin dengan mudah. Teknik mendominasi seperti itu telah melampaui seni abadi. Mungkinkah itu seni ilahi yang legendaris? Seharusnya tidak salah. Seni ilahi adalah teknik yang hanya dimiliki oleh yang mulia surgawi dan sangat sedikit ahli top. Kiao San Feng menebak dengan kaget. Wajah lamanya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia membunuh Qin Hao dalam satu gerakan. Seberapa mengerikankah kekuatan tempurnya? 1180. Kata-kata Feng Wu Chen mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Raja Langit tahap akhir dipenuhi rasa takut terhadap Feng Wu Chen. Siapa yang berani membunuh Raja Langit tingkat menengah dalam satu gerakan? Feng Wu Chen tahu kapan harus berhenti. Dia melirik Kiao San Feng dan kemudian terbang. Dengan kematian Qin Hao dan ketiga tetua, Klan Qin tidak memiliki pemimpin. Qin Feng pingsan di tempat. Klan Qin telah sepenuhnya jatuh. Tidak mungkin bagi mereka untuk bangkit kembali dalam hidup ini. Mulai sekarang, Klan Qin pasti akan menurun. Musuh Klan Qin pasti akan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam. Klan Qin hancur. Keputusan yang salah telah menghancurkan seluruh Klan Qin. Terjadi keheningan yang mematikan. Semua orang masih ketakutan. Cahaya hitam Feng Wu Chen terlalu menakutkan. Hal itu terpatri dalam hati mereka dan tidak akan pernah terlupakan. Dalam benak semua orang, pemandangan cahaya hitam yang menembus Qin Hao seperti tayangan ulang. Setiap kali muncul, hal itu menimbulkan ketakutan bagi mereka. Kurang dari dua menit setelah Feng Wu Chen pergi, para ahli istana dewa bulan tiba. Sayangnya, mereka terlambat. Pendatang barunya adalah Jiang Suihan, Raja Langit Tahap Akhir. Membunuh Qin Hao dalam satu gerakan. Keterampilan macam apa yang begitu kuat? Jiang Suihan sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, pantas saja dia bisa membunuh Zhang Lingshan dan yang lainnya. Feng Ying ini memang mampu. Pang lima besar, selain kamu, tidak ada orang lain di alam Raja Surgawi yang bisa menghadapinya. Raja Surgawi lainnya mengerutkan kening. Jiang Suihan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, saya juga ingin bertemu dengannya. Melihat Kiao San Feng, Jiang Suihan berkata, tetua ketiga, saya dengar Anda sangat dekat dengan Feng Ying. Termasuk kali ini, kita sudah bertemu tiga kali. Sulit untuk mengatakan apakah kita dekat atau tidak. Patua itu hanya seorang pengusaha. Jika ada bisnis, dia akan melakukannya. Kiao San Feng tersenyum tipis. Jangan sampai Kadin kalah, Anda tidak akan bisa menjelaskannya kepada Presiden Kadin. Jiang Suihan berkata dengan dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kiao San Feng berkata dengan tidak setuju. Feng Ying seharusnya tidak pergi jauh. Cepat kejar dia. Perintah Jiang Suihan, aura yang keluar dari tubuhnya sangat menakutkan. Ya, Komandan, beberapa ahli Heaven Monarch segera mengejar ke arah Sky Shadow Pavilion. Winsado, aku akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu. Jiang Suihan berkata dengan dingin. Desir. Bayangan hitam melintas di kehampaan dengan kecepatan yang mencengangkan. Orang ini adalah Feng Wuchen. Memusnahkan sekte kaca berwarna, melukai klan Qin dengan parah, dan membunuh begitu banyak ahli istana Dewa Bulan. Aku bertanya-tanya apakah Qiyu Kingshan begitu marah hingga dia muntah darah, kata Feng Wuchen dalam hati sambil tersenyum. Hmm, suara yang sangat indah, itu di sana. Dalam perjalanan kembali ke Sky Shadow Pavilion, saat mereka melewati sebuah gunung, Feng Wuchen tiba-tiba mendengar suara sitar yang indah. Feng Wuchen berhenti dan melihat ke sumber musiknya. Feng Wuchen tertarik dengan musiknya dan segera terbang. Di pavilion buatan di puncak gunung, seorang wanita cantik dengan gaun kasa putih sedang memainkan lagu yang indah. Itu seperti suara alam, memabukkan. Rambut hitam panjang wanita itu berkibar tertiup angin. Temperamennya halus, dan postur tubuhnya anggun. Setiap gerakannya memancarkan aura murni. Di hutan, burung dan binatang diam-diam mendengarkan lagu yang indah. Feng Wuchen mendekati pavilion dengan hati-hati, tidak ingin mengganggu wanita yang memainkan lagu tersebut. Artefak Abadi Tingkat Bawaan Sekilas Feng Wuchen dapat mengetahui bahwa sitar itu adalah artefak abadi tingkat bawaan. Suara sitarnya indah, dan orangnya bahkan lebih cantik lagi. Sebuah keindahan dengan sitar yang abadi, namun nada yang begitu indah bercampur dengan sedikit kesedihan. Membuat orang merasa kasihan, kata Feng Wuchen dengan nada rendah. Suaranya, seolah-olah kesedihannya sendiri telah terpicu. Nada suara wanita itu bergema dengan orang lain. Jelas sekali bahwa keterampilan sitarnya luar biasa. Tuan muda, Anda dapat mendengar jejak kesedihan dengan nada yang begitu indah. Jelas sekali bahwa Anda adalah orang yang punya cerita. Seolah dia mendengar suara Feng Wuchen, wanita itu tiba-tiba berbicara. Suaranya yang jernih dan menyenangkan sangat menghibur. Aku benar-benar minta maaf mengganggumu. Feng Wuchen segera meminta maaf. Tidak apa-apa. Wanita itu berhenti bermain dan mengamati Feng Wuchen dengan matanya yang indah. Dia tersenyum lembut dan berkata, Tuan muda, Anda adalah orang pertama yang mendengarkan musik saya. Wanita itu terus bertanya, Saya Yu Yan. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Feng Wuchen. Feng Wuchen menjawab dengan sederhana. Dia menatap Yu Yan dengan tatapan tanpa ada pikiran yang mengganggu. Itu murni kekaguman. Wanita ini sangat pandai bersembunyi. Bahkan saya tidak tahu basis kultifasinya. Intuisi saya memberitahu saya bahwa wanita ini tidak sederhana. Basis kultifasinya tidak terduga. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia diam-diam penasaran dengan latar belakang peri Yu Yan. Aura peri Yu Yan tidak berfluktuasi sama sekali, jadi dia tidak bisa mengetahui basis kultifasinya yang sebenarnya. Latar belakang peri yang sangat cantik itu jelas tidak sederhana. Feng Wuchen. Peri Yu Yan memandang Feng Wuchen dengan heran. Dia kemudian berkata, Jadi, Anda adalah pembunuh peringkat emas pavilion Sky Shadow yang terkenal, Win Shadow. Maaf karena tidak mengenali Anda. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Bukankah aku terlihat seperti itu? Memang tidak. Peri Yu Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak ada sedikitpun rasa panik atau ketakutan di wajahnya. Musik peri Yu Yan bercampur dengan sedikit kesedihan. Aku penasaran apa yang menyebabkan lagu indah seperti itu dimainkan dengan kesedihan seperti itu. Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Peri Yu Yan berdiri perlahan. Matanya yang indah memandang kekejauhan dan berkata dengan lembut, Ada ribuan kesedihan di dunia. Saya hanya meratapi ketidakkekalan dunia. Otoritas ras surgawi itu korup. Tak terhitung banyaknya orang di alam surga yang harus menanggung penghinaan dan penindasan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Peri Yu Yan berkata dengan sedih. Otoritas ras surgawi akan runtuh suatu hari nanti. Feng Wuchen berkata dengan tegas. Tetapi begitu otoritas ras surgawi runtuh, alam surga akan berada dalam kekacauan. Peri Yu Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tampak seperti berada dalam dilema. Mungkin bukan itu masalahnya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Ketika otoritas ras surgawi runtuh, Tuhan surgawi dan delapan kaisar surgawi agung akan dilenyapkan. Ketika itu terjadi, Manusia dan dewa di alam surga akan setara dan hidup dalam harmoni. Penghinaan dan penindasan dengan sendirinya akan terhapuskan. Aku tidak menyangkauin Sado, Seorang pembunuh peringkat emas, memiliki ambisi sebesar itu. Sejujurnya, aku juga menantikan hari itu. Senang bertemu denganmu. Kita akan bertemu lagi. Peri Yu Yan tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, Sebelum Feng Wuchen bisa mengatakan apapun, Peri Yu Yan sudah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Kultivasi wanita ini memang tidak sederhana. Saya khawatir dia sudah berada di alam dewa surgawi. Feng Wuchen menebak secara diam-diam. Lagu yang sangat indah. Sayang sekali. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Kemudian, tiruannya pergi. Setelah Feng Wuchen pergi, Peri Yu Yan muncul lagi dalam sekejap. Bayangan angin memang memiliki aura dewa naga. Terlebih lagi, dia juga memiliki kekuatan ilahi. Garis keturunannya jelas bukan dewa naga biasa. Winsado adalah anggota dewa naga. Peri Yu Yan berpikir sendiri. Aura kekuatan ilahi bayangan angin bukanlah kekuatan ilahi tiangang, kekuatan ilahi asura, atau kekuatan ilahi kematian. Sebaliknya, itu adalah kekuatan ilahi dao surgawi. Dia adalah eksistensi terkuat di antara empat kekuatan ilahi agung. Mampu membangkitkan kekuatan ilahi dao surgawi adalah bukti lebih lanjut dari statusnya yang tinggi. Peri Yu Yan bergumam pada dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton!